Menurut ahli geologi, pada mulanya atmosfer bumi mengandung karbon dioksida berkadar tinggi, karena efek rumah kaca, maka temperatur permukaan bumi juga tinggi. Pada waktu itu oksigen belum terbentuk sehingga belum ada lapisan ozon di stratosfer, karena itu sinar ultraviolet dari matahari tidak mengalami atenuasi, dan sampai pada permukaan bumi dengan intensitas radiasi yang sangat kuat. Kondisi semacam ini tidak memungkinkan adanya kehidupan pada permukaan bumi, kecuali mungkin ada kehidupan pada perairan yang dalam sehingga terlindung radiasi sinar ultraviolet dari matahari. Sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, mulai adanya evolusi makhluk hidup yang berklorofil yang memungkinkan proses fotosintesis. Evolusi ini berlanjut terus sehingga proses fotosintesis semakin efisien. Karena fotosintesis memerlukan karbon dioksida, maka kadar karbon di atmosfer menjadi berkurang, dan sebaliknya kadar oksigen lambat laun bertambah. Melalui proses fotokimia dan energi matahari terutama panjang gelombang pendek, maka terbentuk lapisan ozon di stratosfer. Lapisan ozon dapat menahan atau menyerap gelombang pendek dari radiasi matahari terutama UV yang berenergi tinggi. Kondisi semacam ini menyebabkan temperatur permukaan bumi turun, dan memungkinkan makhluk hidup berevolusi kedaratan. Terima kasih telah menonton!